Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Untuk anda maupun, ini satu lagi topik panas yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Mahadir, setelah pertemuan di antara kedua-dua bekas Perdana Menteri itu yang kita dapat lihat, mereka saling bekerja sama dan untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini, Mahadir yang menyatakan akan menyokong PN Nah pada akhirnya, saudara-saudara Mahadir sendiri tidak ada slot untuk bertanding pada PRN Pada akhirnya, saudara-saudara, terdapat satu tajuk berita ataupun artikel dari syahbudin.com Tun Mahadir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah PRN Nah, menjadi persoalan Adakah benar Tun Mahadir sengaja mahu PN kalah pada PRN? Nah, persoalannya, kenapa timbul persoalan begini yang Adakah memang benar Mahadir mahu PN kalah pada PRN kali ini? Dalam artikel ini dari syahbudin.com Beberapa tulisan Tun Mahadir Muhammad kebelakangan ini Jika diteliti dengan jelas Membawa maksud Mengajak orang Melayu Memusuhi orang bukan Melayu Selain melakukan serangan kepada DAP Yang disokong oleh 90% pengundi Bukan Melayu Dengan dakwaan mahu menguasai negara ini Kalau diperhatikan pula Tulisan yang menggambarkan pendirian terbarunya Sejak hilang deposit Dan sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Sekarang ini begitu jauh Berbeza dengan pendirian Ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun Dan kemudian Ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan Lagi melalui sokongan PH pada 2018 hingga 2020 yang lalu Sebagaimana pocket yang berubah Boleh menjadikan manusia berubah Hilang kuasa Hilang deposit dan sakit hati Kepada musuh yang kini menjadi Perdana Menteri Rupa-rupanya Turut mengembah hampir sebahagian besar Pendirian Tun Mahadir Antara dahulu dan sekarang Jika dulu beliau benar-benar Dilihat sebagai pemimpin berjiwa Malaysia Dengan tidak masalah Langsung terhadap kemajmukan kaum Di negara ini Sambil sering mengajak perpaduan antara kaum Pernah menerima sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua Kemudian tanpa segan memuji DAP lebih baik daripada MCA Kerana bermusyarat dalam bahasa Melayu serta menyanyikan lagu kebangsaan Kini tuduhan beliau ialah DAP dan kaum pendatang Kononnya mahu menguasai negara ini Ingin Malaysia menjadi negara berbagai kaum Dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekuler Negara yang tidak ada agama rasmi Disebalik menjadikan DAP sebagai sasaran dan menunjukkan kecenderungan Bermusuh dengan bukan Melayu Tun Mahadir dalam waktu yang sama mengumumkan Keinginan untuk bekerjasama Membantu PN dalam PRN Pada akhirnya saudara-saudara dalam artikel ini Tidakkah dengan PN menerima sokongan daripada Tun Mahadir Tidakkah PN yang menerima sokongan daripada Tun Mahadir Akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih menjauhi gabungan tersebut Tidakkah juga serangan dan api permusuhan yang dimarahkan oleh Tun Akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih kuat mendakap DAP Dan tidak sama sekali menyokong gerakan Satu-satunya komponen dalam PN untuk segmen pengundi bukan Melayu Atau Katun Mahadir memang sengaja bersikap lebih resis Dan bermusuh dengan bukan Melayu Sambil menyokong PN Kerana tidak mahu PN menang di Selangor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan Disebabkan masih ada dendam tersemat Dalam hati kecilnya terhadap Mahyadir Yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri Melalui langkah Sheraton Dan kemudian memecatnya daripada bersatu sebelum ini Adakah ini satu lagi permainan baru dari Tun Mahadir? Semua ini menjadi persoalan Kita nantikan PRN nanti Saudara-saudara Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Bohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Kita dikejutkan dengan tidak lain dan tidak bukan Nama Tun Mahadir Muhammad Setelah dalam kenyataan sebelum ini Berkaitan dengan resis Kenyataan berkaitan dengan DAP yang akan mengugut Perdana Menteri Datuk Seri Amar Ibrahim Dan ini semua bermula dari kenyataan Ataupun tuduhan liar Tun Mahadir Pada akhirnya ramai berpendapat Adakah Mahadir boleh dikenakan tindakan Setelah membuat tuduhan itu Setelah mendakwa bermacam-macam Perber ini telah mendakwa DAP DAP akan mengugut Perdana Menteri Akan mengugat kedudukan Perdana Menteri Mengugat kerajaan perpaduan Pada akhirnya saudara-saudara DAP Kepimpinan dari DAP sendiri Anthony Locke membuat kenyataan Bahwa kenyataan Tun Mahadir adalah tidak berasas Adakah dengan ini Tun Mahadir bakal ditolak oleh rakyat Bahkan dari kepimpinan Sabah dan Sarawak Yaitu Ahli Parlimen Tuaran Madius Tangau juga membuat kenyataan Bahwa kenyataan dari Tun Mahadir adalah Seperti menghina rakyat Sabah dan Sarawak Nah saudara-saudara Akhirnya di dalam channel ini Dalam beberapa video yang saya ada post di dalam channel ini Terdapat komen-komen yang mengejutkan Dan saya rasa ini juga menjadi cadangan mungkin Kepada sesiapa saja pihak yang berkuasa Dimana setelah saya menyebut nama Tun Mahadir Membuat konten tentang Tun Mahadir Dalam ruangan komen Dalam satu video yang saya ada post di channel ini Tun Mahadir sudah banyak dosa Rakyat tidak akan maafkan tok tua Ada juga yang kata Ada peluang saman teruskan Jangan bagi ruang Biar atok mengelupur Baru padan muka dia Ada juga kata Atok apa nama Sang sakatua Jalan-jalan jumpa ular dalam semak Coba untuk mengalihkan perhatian rakyat Dari hal sebenar sekarang Ada juga yang kata di sini Teruskan ambil tindakan terhadap Mahadir Nah saudara-saudara ini bagi saya Satu berita buruk untuk Tun Mahadir Keadaan ini sudah pasti melihatkan Menggambarkan Rakyat Malaysia yang mungkin Beberapa tidak semua Tapi ada rakyat Malaysia Yang mempunyai perasaan Tidak puas hati Kepada kepimpinan Ataupun kenyataan Tun Mahadir Saudara-saudara kita juga tahu Tun Mahadir yang kalah teru pada pilihan Raya Umum ke-15 Pada akhirnya menyatakan sokongan Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan setelah kedua-dua ini Mengadakan kerjasama Datuk Sri Anwar Ibrahim pula Dalam kenyataan yang lain Menyatakan Muhyiddin dan Mahadir bersekongkol Adalah untuk melindungi harta mereka Nah semua itu menjadi persoalan Nah Tuan-tuan dan Bapak semua Menurut Anda apa pula komen Anda Setelah ada beberapa komen Yang begitu panas sekali di dalam channel ini Yang menyatakan Kalau ada peluang Saman terus Mahadir Jangan bagi ruang Ada juga kata Mahadir dah banyak dosa Tidak akan memaafkan Tok Tua Ada lagi kata Cuba untuk mengalih perhatian rakyat Dari hal sebenar Dan ada yang kata Teruskan ambil tindakan terhadap Mahadir Adakah ini semua satu komen-komen ini semua Ada betulnya Adakah Mahadir patut disaman Adakah Mahadir patut Memang benar-benar Cuba mengalihkan perhatian rakyat Dari hal yang sebenar Adakah Mahadir memang Tidak akan dimaafkan oleh rakyat Malaysia Dan adakah tindakan yang patut Dikenakan terhadap Mahadir Pada akhirnya semua itu hanya menjadi Pandangan dari rakyat Malaysia Menurut Anda saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat Hormati sekalian Saudara-saudara Setelah kita dikejutkan Dengan kenyataan Ataupun kenyataan Tun Mahadir dan Muhyiddin Yassin Setelah Kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Mengadakan Perjumpaan Sudah pasti Persoalan yang Menjadi Persoalan keutama Rakyat Malaysia Kenapa Dua bekas Perdana Menteri ini Mahu mengadakan Kerjasama Adakah Semata-mata Untuk Menumbangkan Kerajaan Yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya Persoalan yang timbul ini Terdapat beberapa Spekulasi Ataupun terdapat Beberapa jawapan Untuk persoalan yang timbul Apakah sebab Mahadir dan Muhyiddin Bersekongkol Nah Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Dalam satu artikel Dari Syabudin.com Mahadir Muhyiddin Bersekongkol Hanya untuk Jaga Harta Mereka Kata Anwar Ibrahim Wow Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat Kenyataan ini Yang pasti Mengejutkan Kedua-dua Bekas Perdana Menteri itu Oke Saudara-saudara Sebelum saya meneruskan Isu Ahmad ini Saya meminta Jasa Baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel dari Syabudin.com Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mendakwa Kerjasama antara Muhyiddin Yassin Dan Dr. Mahadir Muhammad Sudah Dijangkakan Untuk menjaga Kepentingan Masing-masing Termasuk Harta Mereka Perdana Menteri Perdana Menteri Berkata Ia berbeza Dengan kerajaan Perpaduan Pimpinannya Yang berusaha Dan bertanggung jawab Untuk menyelamatkan Negara Dan rakyat Itu bukan Perkara baharu Kita tahu Kelompok itu Tetap akan Bersekongkol Untuk bertahankan Cara Dan harta Mereka Oke Saudara-saudara Persoalan yang pertama Harta Yang kononnya Harta dari Kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Perjumpaan Kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Kerjasama yang dicapai Adalah Untuk Mempertahankan Harta mereka Menurut Perdana Menteri Persoalannya Harta mereka ini Dimana Dan harta apa Adakah uang ringgit Ataupun aset Dan Banyak lagi Jadi dalam artikel ini Kita bertanggung jawab Untuk selamatkan Negara Dan rakyat Katanya kepada media Selepas merasmikan Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa Beliau mengulas Pertemuan Dua bekas Perdana Menteri itu Dua hari yang lalu Tiga tahun Selepas Kedua-duanya Bersengketa Angkara Langkah Syaraton Yang menjatuhkan Mahadir Dari kedudukannya Mahadir dan Muhyiddin Bersetuju Untuk saling Mengukuhkan Perpaduan Orang Melayu Serta Meningkatkan Sokongan Kepada Perikatan Nasional Pada PRN 12 Ogos Nanti Sementara itu Anwar berkata Beliau Menyambut Baik Komitmen Presiden MCA Wee Kasyong Dan Presiden MIC SA Wigness Warren Untuk Kekal Setiap Mempertahankan Kerajaan Perpaduan Walaupun Parti Mereka Tidak Bertanding Pada Pilihan Raya Negeri Keduanya Ada Menghubungi Saya Dan Menyatakan Peringkat Ini Mereka Tak Menyertai PRN Nah Saudara-saudara Apa yang penting Hari ini Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Menyimpulkan Bahwa Kerjasama Di antara Mahadir Dan Muhyiddin Mereka Bersekongkol Hanya Untuk Jaga Harta Mereka Adakah Dengan Ini Timbul Lagi Persoalan Harta Yang Dijaga Oleh Bekas Perdana Menteri Kedua-dua Bekas Perdana Menteri Itu Harta Apa Adakah Itu Harta Yang Disimpan Di Rumah Ataupun Harta Yang Disimpan Di Luar Negara Dan Sebagainya Dan Adakah Itu Juga Melibatkan Wang Rakyat Yang Pernah Didakwa Kepada Kedua-dua Bekas Perdana Menteri Itu Bahwa Muhyiddin Sendiri Yang Pernah Menjadi Perdana Menteri Yang Semasa Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan Pada Akhirnya Hari Ini Beliau Berhadapan Dengan Pertuduhan Di Mahkamah Dan Begitu Juga Mahadir Yang Pernah Juga Dikatakan Pernah Juga Dikatakan Menggunakan Kuasa Semasa Menjadi Perdana Menteri Untuk Mengout Kekayaan Nah Saudara-saudara Semua Ini Menjadi Persoalan Pada Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Mahadir Muhyiddin Bersekongkol Hanya Untuk Jaga Harta Mereka Kata Anwar Di Anwar Sement Anwar Inwes Anwar Ob Entwes